Hai tips cara merontokkan buraya klobster yang sudah siap turun gendongen yuk saksikan jangan lupa di subscribe jangan lupa di subscribe Halo guys salam capit merah asal Lampung Selatan ya disini saya akan memberi contoh cara memijah atau memindahkan burayak yang sedang turun dalam perut indukan kebetulan disini sudah ada sekitar 10 ekor yang sudah siap dipijah burayaknya dipindah ke kolam pembesaran burayak yuk lanjut saksikan jangan lupa like comment dan subscribe channel Frandi Fram salam Lampung Selatan semoga video ini bermanfaat untuk para pembudidaya yang baru-baru belajar terima kasih sini burayak lobster sudah turun semua tadi sudah ada empat ekor yang barusan ini kalau sudah seperti ini ya kita harus mengocoknya seperti ini oh pira up 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 akan dibantu dicabut satu persatu ini dengan lahan perlahan pelan-pelan nah seperti ini udah kurang lebih ada 100 ekor udah ada 5 ekor 4 ekor sama ini samanya 5 ekor berarti sekitar 500 buku ranyak 2 bulan kemudian panen bibit sudah bersih masih ada sapu bisa dilihat ya sudah bersih ciri-ciri hasil bulidaya ya ini perutnya ini bersih tidak ada penyakit warna cerah wanya masih ada satu kenakannya kita taruh di kolam perkawinan itu kolam indukan kita cari lagi nah ini ada lagi satu nggak bisa dilihat kita kopiok lagi seperti ini dengan cara lahan perlahan yang penting pasti nah ini saya ambil lihat saya taruh ke sini saja biarkan nanti merontok disitu kita cari lagi ini 7 ekor yang sudah siap menurunkan burayak sebagian sudah rontok di kolam pemijan untuk ibu-ibu hamil sebagian sudah rontok berikutnya 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 ini yang yang ini yang ini yang pengeraman nah sekarang kolam untuk burayak kita kopio pelan-pelan kita lihat sebagian nah terus sebagian kita kotok ini ini rontok ini sisanya bisa kita cabut guys ini adalah indukan supernya kita lihat indukannya wih telurnya melimpah melimpah sangat indukannya waduh tapi ini sebagian sudah yang rontok wah wah ini ukuran indukannya supernya wah ini ukuran indukannya supernya ukuran 7 inch wah bisa dilihat ukurannya linkernya sudah besar kita lihat anakannya mantap ini ada 300 ekoran atau lebih wih wih anak-anaknya rontok semua ya taruh disini saja ini masih sekitar seminggu lagi ya kawan wih belum belum inilah belum waktunya kita lepas saja di kolam penetasan bismillah dan ini ada kita ambil lagi nah ini indukan yang ke 9 kurang lebih ya ukuran 4 inch telurnya sudah sebagian turun ya kalau bisa dilihat di tangan tuh tuh telurnya mantap kita lihat kita objek woi bisa dilihat kawan panen besar kan panen besar ini kalian sepertinya kita lepas saja biar rontok sempurna yang ke depan kita cek kita cari indukan ini sepertinya belum semuanya kita jajan-jajan kita kopryok lagi kita lihat sebagian sepertinya belum rontok ya kita cemplungkan saja disini kita gabung ke tempat yang lain lobster baru 4 hari netes dari indukan salah satunya ini anakan lobster burayak baru umur 4 hari jangan lupa di subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati